Maaf saya lagi, saya lagi like Masa Najwa ini lagi di selat-selat break, kalau Pak Luhut mau bergabung saya senang banget Pak setelah ini. Oh jadi pengumumannya baru besok ya Pak, rencananya? Iya itu kan beredar tuh yang dari dokumen yang dari Pak Luhut itu Pak, jadi akan seperti itu jadi besok ya Pak? Dari tanggal 3, oh Bapak udah kirim di WA ya? Oke, maunya sih Pak Luhut bisa langsung ini ngobrol sama saya Pak, saya juga, ha? jangan dulu, tunggu diumumkan besmi ya Pak? Oke, oke jadi Bapak memang betul ya Pak Komandan jawab lagi, nanti Pak Luhut yang pegang ya. Baik, saya mau masuk Pantai lagi ya Pak, bapak kalau berkenan, lihat transfer di batangan juga, terima kasih Pak. Halo teman-teman, lagi di studio Mata Najwa, saya lagi persiapan menuju live 3 jam lagi, dan saya mau cerita sedikit soal beberapa hal yang kerap kali ditanya banyak orang ke saya hari-hari ini. Jadi belakangan ini tuh saya kerap ditanyain banyak teman soal info yang rupanya banyak beredar di grup-grup WhatsApp, tulisan yang mengatasnamakan Najwa Syihab, tulisan soal COVID. Ada banyak sekali yang tanya ke saya, hampir tiap hari tuh saya ditanyain teman, bener nggak ini tulisan Luna? Apa betul tulisan COVID ini? Ada tulisannya tuh dari Najwa Syihab, itu betul tulisan kamu. Dan berkali-kali saya sudah membantah, saya juga sempat klarifikasi soal ini di media sosial saya. Dan sebetulnya tulisan itu juga sempat beredar tahun lalu teman-teman, ketika angka COVID lagi tinggi-tingginya seperti hari-hari ini. Jadi sekali lagi saya mau konfirmasi tulisannya yang mengatasnamakan Najwa Syihab, yang bahkan spelling huruf Syihabnya saja salah, itu bukan tulisan saya. Dan menurut saya ini sesuatu yang memang perlu diperhatikan, karena ada banyak sekali hoax, ada banyak sekali misinformasi, virus dusta yang beredar hari-hari ini di tengah pandemi. Dan sesungguhnya ini bisa sama berbahayanya dengan virus COVID-19 itu sendiri. Kerap kali kalau kita lihat di media sosial, jadinya prihatin, campur kesal, campur gemas, melihat begitu banyak komentar-komentar yang bertebaran, yang rasa-rasanya itu jelas-jelas karena mereka terpapar oleh virus dusta atau hoax yang begitu merajalela di tengah-tengah kita hari-hari ini. Dan terutama kalau kita bicara soal grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu lebih riskan karena orang cenderung percaya pada informasi yang dibagikan di grup-grup tersebut. Biasanya grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp kelompok pertemanan, jadi orang-orang dekat yang memang mereka kenal. Jadi informasi yang diberikan lebih mudah dipercaya. Padahal sesungguhnya ada banyak sekali juga informasi yang tidak akurat yang beredar di grup-grup itu. Dan kalau teman-teman perhatikan, rasanya generasi yang lebih tua ya, yang kerap kali menyebarkan informasi-informasi yang tidak akurat, perhatikan deh di grup-grup WhatsApp itu, yang kerap kali forward berita aneh-aneh itu kalau nggak tante, om, atau orang tua, bapak, ibu kita gitu. Karena memang sesungguhnya generasi Z nih, digital native, atau anak-anak muda, itu kalianlah sebetulnya yang jauh lebih jago untuk memilih dan memilah informasi. Jadi jauh lebih tahan banting terhadap informasi-informasi hoax yang beredar di grup-grup WhatsApp itu. Tapi kerap kali saya tahu kalian males, ya nggak sih? Males berdebat, males harus beradu argumen, apalagi sama orang yang lebih tua, takut kualat gitu ya. Padahal sesungguhnya itu justru tanggung jawab kita untuk meluruskan berbagai informasi yang ada di WhatsApp-WhatsApp itu gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, you have to speak up kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk akal sehat, jelas-jelas kamu udah tahu informasi yang lebih benar dan kamu diem aja, don't. Jadi please have the courage untuk bantah langsung di WhatsApp group itu kalau ada informasi yang jelas-jelas memang keliru. Atau minimal nih, minimal, kalau masih mengumpulkan rasa keberanian, kalau masih ada sungkan-sungkannya pada om-tante kita itu. Minimal yang kamu bisa lakukan adalah membagikan informasi yang akurat. Jadi anggota grup di WhatsApp itu terpapar oleh informasi yang juga kredibel, nggak cuma informasi yang aneh-aneh itu. Tapi sebaiknya sih kalau ngeliat berita yang jelas-jelas nggak masuk akal, please langsung bantah di grup itu. You'll do us many favor gitu, supaya kemudian beritanya nggak tambah disebar dan tambah beredar ke banyak orang. Nah satu lagi nih, saya juga mau berbagi soal komentar-komentar atau celutukan soal pandemi yang kerap kali muncul hari-hari ini. Yang kadang bikin kesel tapi terus kita suka nggak tahu gimana cara jawabnya. Nah di akun Instagram Narasi dan Narasi Newsroom kita sempat bikin postingan tuh, kompilasi, celutukan. Ini nih misalnya, yang pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak malah positif. Terlalu parno sih, gini nih jawabnya yang pas. Justru yang udah ngelakuin prokes itu juga masih bisa positif apalagi yang enggak gitu. Ada lagi misalnya, kalau media nggak nakut-nakutin dan nggak membesar-besarkan tentang COVID, ya COVID-nya nggak ada gitu. Dijawabnya gini aja, lah justru tugas media menyajikan realita. Kalau kondisinya ada lonjakan COVID yang membahayakan, masa diem aja? Ada juga yang bilang, yang penting imun kuat gitu. Iya kamu kuat, percaya, tapi ada orang yang nggak sekuat kamu. Ada juga yang suka komen, ngapain sih positif COVID pakai diumumin, diendorse ya? Nah jawabannya bisa salah satunya gini, itu karena nggak mau nularin ke orang lain, biar yang habis ketemu terinfo dan tahu harus ngapain. Tracing lebih gampang, nggak mau selamat sendirian kan? Dan ada lagi beberapa komentar yang kerap kali kita dengar dan alternatif jawaban yang bisa kita pakai untuk meng-counter tudingan-tudingan atau komentar-komentar itu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus, tetap saling jaga dan jangan sampai nunggu giliran untuk kita terkena atau nunggu giliran hanya untuk peduli. Sehat-sehat semuanya.